Bapak Ibu, pengetahuan lainnya yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh para guru untuk mengoptimalkan perubahan paradigma dan cara dalam menangani perilaku-perilaku peserta diri adalah mengetahui dan memahami ciri tahap tugas dan kebutuhan perkembangan peserta didiknya. Banyak perbedaan paradigma dalam memahami anak. Sebelum pertengahan abad 20, konsep dominan mengenai anak adalah melihat peserta didik sebagai penerima pasif, tidak dapat berpikir dengan baik dan tergantung pada orang dewasa. Konsep ini sudah ditinggalkan Bapak Ibu. Sekarang disadari bahwa peserta didik adalah aktor sosial aktif yang punya kontribusi berhadap masyarakat tidak sekedar mengikuti apa yang terjadi dalam masyarakat atau lingkungannya. Untuk itu, guru perlu memahami konsep perkembangan sebagai proses aktif untuk memberikan ruang dan jaminan berlangsungnya proses perkembangan tersebut dengan baik. Perkembangan didefinisikan sebagai proses perubahan di mana anak menjadi semakin mahir dan bertumbuh pada level yang semakin komplek baik dari segi pemikiran, perasaan, serta interaksi dengan orang lain dan objek dalam lingkungannya. Mendidik pada dasarnya adalah membantu perkembangan peserta didik agar berbagai potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang secara optimal. Potensi-potensi positif peserta didik memerlukan stimulus dari lingkungannya. Tanpa stimulus, maka berbagai potensi positif peserta didik sulit untuk berubah menjadi kemampuan nyata. Dalam konteks inilah, kehadiran pendidik diperlukan agar stimulus ataupun bantuan yang diberikan pada pendidik kepada peserta didik benar-benar bermakna. Maka pendidik perlu memahami berbagai hal yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik dan mampu menerapkan dalam proses pendidikannya. Berikut ini berapa aspek perkembangan anak antara lain. selamat menikmati. Nah, aspek-aspek perkembangan tersebut akan ditunjukkan oleh ciri-ciri perkembangan menurut usianya. Dikutip dari buku Merangkul Perbedaan, Perangkat untuk mengembangkan lingkungan yang inklusif ramah terhadap pembelajaran UNESCO pada tahun 2006, gambaran ciri-ciri perkembangan peserta didik antara lain, di mana pada usia 11 hingga 13 tahun, usia awal remaja, usia di mana terdapat banyak perubahan pengembangan identitas pribadi dan lebih mandiri. Kebutuhan akan privasi meningkat dan merasa sangat sensitif bila diolok-olok atau lebih mutli. Kebutuhan untuk memiliki teman sangat meningkat. Pada usia 14 tahun hingga 16 tahun, usia pertengahan masa remaja, kemandirian, pengembangan seksual, dan kepedulian pada diri sendiri meningkat, sangat sadar dalam mengutamakan keterampilan dan penampilan. Pemikiran kekanak-kanakan sudah banyak berkurang. Mereka peduli akan fakta dan dapat membuat keputusan yang baik. Pada usia 16 hingga 18 tahun, masa remaja akhir menandai transisi menuju masa dewasa muda, di mana seorang anak akan semakin menyempurnakan identitas mereka dan membuat keputusan penting mengenai masa depan mereka. Tahap ini ditandai dengan peningkatan kemandirian dan pengembangan identitas pribadi dan sosial. Selain ciri perkembangan tersebut, beberapa ahli mengelompokkan anak berdasarkan tahap perkembangannya. Misalnya, Eric H. Eriksen pada tahun 1963 yang mengelompokkan tahap perkembangan anak menurut perkembangan psikososial sebagai berikut. Nah, itulah pengelompokan yang ditulis oleh Eric H. Eriksen. Selanjutnya, Bapak Ibu, peserta didik di jajan SMP dan SMA berada dalam tahap perkembangan remaja dalam rentang usia antara 12 tahun hingga 19 tahun. Dengan kondisi perkembangan utamanya adalah identitas diri dan kebingungan berperan. Pada tahap ini, peserta didik mulai mencari dan menemukan identitas diri mereka sebagai individu yang unik berbeda dengan orang lain. Mereka juga mulai mempertanyakan peran mereka dalam masyarakat dan kelompok sosial yang mereka ikuti. Mereka seringkali kebingungan dalam menentukan perannya dalam kehidupan yang dijalankan. Bingung karena sudah tidak mau dianggap sebagai peserta didik lagi, namun juga belum bisa dianggap dan diterima sebagai seorang dewasa. Selain ciri dan tahap perkembangan peserta didik di usia SMP dan SMA, para guru juga perlu untuk mengetahui dan memahami tugas perkembangan peserta didiknya. Tugas perkembangan peserta didik adalah bertumbuh sesuai dengan ciri perkembangan agar dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal. Guru adalah salah satu pihak yang berperan penting dalam proses pembelajaran dan pendidikan peserta didiknya. Karena tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi peserta didik agar dapat berkembang secara optimal sesuai potensi dan minat mereka. Dengan mengetahui dan memahami ciri, tahap, dan tugas perkembangan peserta didik yang berbeda-beda, tentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, latar belakang sosial budaya, dan faktor lainnya, guru dapat berperan dan mendukung penuh peserta didiknya. Guru juga dapat menyesuaikan metode pembelajarannya, media pendidikannya, evaluasi hasil belajarnya, serta interaksi sosial dengan peserta didik. Bapak Ibu, simak terus selanjutkan video pengetahuan tentang disiplin positif di video ketiga, yaitu menangani perilaku peserta didik kita secara tepat. Salam pendidik tanpa kekerasan! Terima kasih telah menonton!